Hai halo assalamualaikum apa kabar selamat melihat jumpa lagi di kebunku hari ini kita mau melakukan pemupukan pohon alpukat sebetulan tadi malam ada turun hujan jadi setelah kemarau beberapa minggu dan tadi malam sudah mulai turun hujan jadi tanah sudah mulai lembab makanya hari ini kita akan melakukan pemupukan pupuk apa yang akan kita berikan dan bagaimana cara pemupukannya yuk ikuti kegiatan kita hari ini nah ini saya nampak beli sebelum kita melakukan pemupukan kita bersihkan dulu piringannya ya di daunan yang menutup ini kita singkirkan terlebih dahulu setelah kita pupuk daun-daun ini akan kita kembalikan untuk menutupi pupuk yang kita berikan ya jadi kita sibuk dulu semuanya karena kalau kita melakukan pemupukan di atas daun-daun ini maka pupuk tidak akan dapat diserap oleh tanaman ya kita mengharapkan hujan menyiram pupuk tersebut agar larut baru tanaman bisa menyerapnya kalau turun hujan kalau tidak maka pupuk akan teroksidasi atau menguap ya kita ada membawa dua macam pupuk tapi untuk pohon yang ini kita akan menggunakan pupuk pembuahannya jadi kita menggunakan pupuk dengan kadar K tinggi ya K nya sekitar 27% sementara N 13 dan P nya hanya 6 kalau pupuk yang ini yang satu ini yang Ponska plus 15 15 ini hanya akan kita gunakan untuk pohon-pohon yang masih kecil ya karena ini masih musim kemarau masih ujung-ujung lah mungkin mudah-mudahan ujung-ujungnya musim kemarau jadi kita menggunakan 15 15 saja nanti kalau musim hujan kita akan menggunakan NPK 16 16 16 ya senap pabilih Oke berapa dosisnya senap pabilih untuk pohon sebesar ini kita akan menggunakan kurang lebih satu kilo ya senap pabilih satu kilo untuk satu pohon ini senap pabilih satu mangkuk ini kurang lebih satu kilo ya kita akan sebar dari lingkaran terluar ke dalam ya sebar merata kalau musim hujan harus digalikan sana pabilih agar pupuknya tidak tercuci ya kalau ini cukup kita sebar saja nanti akan kita tutup dengan daun-daun kering tadi bagaimana jika tidak ada pupuk dengan kadar K tinggi sana pabilih bisa menggunakan NPK 15 15 juga bisa atau 16 16 tapi nanti dikasih ekstra KCL ya saya sekitar KCL kemudian setelah muncul bakalan bunga bisa senap pabilih susul dengan MKP oke senap pabilih pupuk telah kita sebar sekarang kita kembali kasih di daunan lagi ya senap pabilih daunannya kita kembalikan lagi untuk menutupi kupuk juga nanti kalau panas dia tidak mudah menguap dan kalau hujan tidak mudah tercuci ya dan selain itu bisa menekan pertumbuhan gulmah di sekitar piringan senap pabilih sudah tertutup semuanya jika kurang senap pabilih bisa terbaskan merumputan dari luar ya senap pabilih nah senap pabilih bagaimana jika seandainya kita tidak mau menggunakan pupuk majemuk kita menggunakan pupuk tunggal boleh juga kita menggunakan pupuk tunggal kita bisa mengadopsi vola drum ya drum itu pertama kita kasihkan dolomit terlebih dahulu dengan maksud untuk membenahi tanah agar tanah bagus ya agar nanti kalau pupuk yang diberikan dapat terserap dengan baik gitu tapi dolomit biasanya kita berikan setahun sekali atau dua kali saja atau kalau mau lebih valid lagi senap pabilih bisa cek kadar pH tanah ya kalau tanahnya netral ya tidak perlu dikasihkan dolomit tapi kalau terlalu asam ya bisa dikasihkan dolomit biasanya kalau kita terlalu sering menggunakan pupuk organik maka sebaiknya kita memberikan pupuk dolomit untuk menjaga kenetralan tanah ya nah setelah tanahnya bagus kemudian kita kasihkan air ya air itu bisa RP atau kita kasih pospat dengan maksud untuk memperbaiki akar ya dengan akar yang baik dan sehat nanti penyerapan unsur haram yang diberikan akan terserap dengan baik kemudian setelah air kemudian kita kasihkan U urea ya atau nitrogen dengan harapan nanti setelah tanah bagus kemudian akar bisa menyerapan yang baik kemudian daun bisa mengolah dengan baik arah yang terserap nah setelah U anak pabilih dapat memberikan M atau A atau MOB atau KCL dengan harapan nanti setelah semuanya akar baik batang kemudian daun dan nanti tanaman siap untuk memproduksi buah kemudian nanti dapat kita berikan terakhir unsur mikro seperti borat atau boron ya nah tapi kalau sana family tidak mau repot ya dapat memberikan yang pupuk majemuk tadi pupuk majemuk tadi juga sudah ada unsur B nya ya sudah ada unsur boron yang berapa tadi ya yang tadi itu ya sekitar 2000 ppm ya jadi begitu sana family tapi kalau tidak mau repot yang mending pakai ini sajalah NPK kalau untuk pembuahan ya kita pilih NPK dengan kadar K tinggi ya kalau tidak mau juga atau kalau tidak tersedia sana family dapat menggunakan NPK berimbang dengan ekstra KCL ya tergantung lah tergantung pupuk yang tersedia di tempat sana family biasanya kalau untuk kita di daerah-daerah yang kota-kota kecil kadang-kadang persediaan pupuk itu kan tidak selalu ada seperti yang kita inginkan sementara jadwal pembuahan kita sudah memasuki waktunya ya daripada terlambat kita kasih saja pupuk yang ada ya sedikit modifikasi lah seperti misalnya kalau untuk pembuahan kita bisa ekstrakan KCL gitu jadi tidak harus saklek seperti teorinya jadi kita jangan terlalu terpaku pada inilah sana family ya tergantung saja tergantung situasi situasional saja daripada tanaman kita nanti kekurangan nutrisi nah untuk dosis bagaimana kalau saya lebih baik dosis kecil tapi sering ya jadi daripada kita kasih banyak sekaligus tapi jarang nanti kan ujung-ujungnya di saat setelahnya tanaman akan kekurangan nutrisi juga jadi kita kasihkan dosis kecil tapi sering nah itu mudah-mudahan dengan dosis kecil tapi sering unsur hara yang diperlukan tanaman akan selalu tersedia oke sana family setelah ini saya off camera dulu saya akan lanjut memupuk pohon-pohon yang lain kurang lebih begitu ya sana family cara pemupukan ala di kebunku mungkin berbeda dengan cara yang sama family lakukan mudah-mudahan ini bisa menyambah hasanah ketahuan kita ya itulah tadi cara pemupukan ala di kebunku mungkin cara kita agak sedikit berbeda kenapa kita tidak bisa menjadikan standar atau meniru begitu saja pemupukan ala di kebun orang lain karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemupukannya sana family diantaranya adalah topografi dan tingkat keseburan tanah dengan tingkat keseburan tanah yang berbeda-beda dan dengan jenis tanah yang berbeda-beda tentu pemupukannya juga berbeda-beda karena otomatis unsur hara yang terkandung di dalam tanah juga berbeda ya jadi mungkin ini hanya cara di kebunku ala di kebunku mungkin agak berbeda dengan cara disebut lain ya terima kasih bahwa anak family telah menonton video ini dari awal hingga akhir terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe dan ingin belajar bersama yuk subscribe channel ini ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja jangan takut mencoba kita coba kita bisa terima kasih terima kasih